Terkuat kebaikan keluarga gadis Bogor ketika Rahmat Agil alias Alung dipenjara selama 28 hari karena kasus penganiayaan. Bak tak tahu terima kasih, baru tiga hari menghirup udara bebas Alung malah membunuh gadis Bogor. Diakui Alung, pembunuhan itu didasari sikap korban yang tak terima ketika ia meminta putus. Alung menghabisi nyawa gadis Bogor di sebuah penginapan di Tanah Sareal, kota Bogor lalu menyimpan jasad korban di ruko kosong tempatnya bekerja sebagai juru parkir. Siapa sangka, pembunuhan itu dilakukan Alung tiga hari setelah ia keluar dari penjara. Alung yang merupakan warga Ledeng Sari, kota Bogor ini dipenjara lantaran melakukan penganiayaan kepada seorang pria yang dekat dengan gadis Bogor. Alung dan gadis Bogor sudah pacaran sejak 11 bulan yang lalu, tetapi sempat putus. Pada bulan Oktober 2023, gadis Bogor sempat menjalanin kasih dengan seorang pria berisial Mister. Misterlah yang menjadi korban penganiayaan Alung. Alung yang tak terima dengan hubungan ex kekasihnya malah menganiaya Mister. Alung saat itu pura-pura mengajak Mister ngopi dan mengobrol. Tahunya saya dianiaya, dia bawa pisau waktu itu, kata Mister. Mister mengaku dirinya dianiaya Alung karena sempat menolak memutuskan gadis Bogor. Kapolresta Bogor, kota Kombes Bismo, Teguh Prakoso menyebut, Alung dipenjara selama 28 hari. Menjalani hukuman selama 28 hari, korban cabut laporan, pelaku keluar dari tahanan, kata Bismo. Rela dihukum penjara demi bulan, siapa sangka Alung malah melakukan aksi nekat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.